Selamat bergabung Pak Febri pagi hari ini, terima kasih memenuhi undangan kami. Yang ketiga, dua pria gagah sudah saya undang dua wanita cantik. Koordinator Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten dari Direkturat Jenderal Keka Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Ibu Dian Nurfitri, SSIMH. Saya mohon applause untuk beliau. Terima kasih Budian, selamat pagi, selamat datang. Dan biar paketnya makin lengkap ini, makin komplit. Dari sisi akademisi, beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sekaligus juga tergabung dalam Direkturat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Mohon dengan hormat bergabung bersama dengan kami, Ibu Dr. Helita Novianti Mukhtar, SHMH. Kita berikan applause untuk hadirnya beliau. Selamat pagi, selamat bergabung, gua padan juga ibu. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Ini sudah hari kedua, hari pertama sudah sama persepsinya bahwa Keka Intelektual Komunal ini penting. Bahwa database itu harus kita perkuat, pangkalan data sejak 2017 jangan dianggurin, yuk kita isi rame-rame tentunya dengan validasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tapi sampai di situ saja tidak mungkin cukup. Kita perlu belajar cerita-cerita sukses, best practices dari masing-masing nilai, termasuk tantangan yang ada. Nah sesi hari kedua ini kita akan bicara banyak dan diawali dengan perbincangan seputar bagaimana kiat atau strategi membangun kekayaan intelektual komunal di NTT. Karena NTT ini salah satu provinsi yang kalau kita bicara KIK-nya itu tercatat cukup banyak dan sangat berkesan, gak cuma bagi Indonesia tapi juga untuk dunia. Jadi langsung saja di sesi awal ini mohon izin 15 menit waktu untuk paparan, mudah-mudahan cukup. Saya mohon aplaus untuk pemenang sehat kehormatan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sekaligus memerhatikai Bapak Yosef Naisoi. Pak Yosef waktu untuk Bapak, silahkan. Terima kasih. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Halita tadi beberapa catatan ini memang masih dalam proses pengajuan supaya nanti tahap lebih lanjut setelah pencatatan di validasi maka langkah berikutnya apa? Supaya Bapak Ibu nanti bisa berbagi informasi ini kepada kawan-kawan di daerah khususnya para pelaku ya yang nanti akan menggunakan kekayaan intelektual komunal untuk kepentingan ekonomi. Nah tapi kita akan bicara panjang lebar karena sesuai janji waktu kita hari ini tersedia hingga pukul 11 siang berarti ada sekitar 18 menit kita boleh diskusi Bapak Ibu dan untuk sesi pertama hari ini senang sekali langsung disambut boleh kita ke depan dulu ya. Karena waktu yang terbatas mohon memperkenalkan diri kemudian institusi atau instansi asal dan langsung ke pertanyaan diskusi atau tanggapan terhadap materi yang disampaikan ditujukan kepada siapa. Boleh kita ke depan dulu? Dua tamu istimewa disini sudah mengangkat tangan sejak pagi tadi. Sudah siap untuk diskusi. Baik kami akan mulai dari depan nanti yang di belakang jangan khawatir. Mudah-mudahan kalau pertanyaannya singkat jawabannya bisa lengkap. Silahkan Pak. Baik kami singkat saja kami dari Kalimantan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Helita. Saya minta aplaus dulu ya untuk masing-masing narasumber. Saya tahu tidak semua pertanyaan tidak memungkinkan terjawab siang hari ini karena beberapa pertanyaan sebetulnya tidak untuk dijawab dengan jawaban naratif melainkan dengan aksi nyata dari Bapak dan Ibu. Nomor satu, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk akses dulu. Karena kan website atau platformnya sudah tersedia. Cek provinsi Bapak dan Ibu masing-masing. Apakah KIK di daerah saya sudah terjatat? Kalau belum, apa saja yang belum dan bisa saya lengkapi bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan kawan-kawan Kanwil Kumham yang ada di daerah. Dari situ boleh kok double check untuk kelengkapannya WBTB yang ada. Punya nilai ekonomis enggak? Kalau ada, yuk dimasukkan. Apakah ini betul-betul khas daerah yang kita miliki? Yuk dimasukkan. Memang butuh waktu, memang butuh proses. Kalau tadi Pak Febrian bilang baru jalan 25% bertahun-tahun ini, jalannya masih panjang, mungkin akan sedikit terjal. Tapi saya yakin dari optimisme yang kita rawat bersama hari ini, ini langkah pertama pintu yang kita buka bareng-bareng nih. Saya yakin Pak Febrian aja optimis, apalagi kita untuk dukung di barisan yang ada di belakang Pak Febrian. Yuk Pak, KIK Indonesia lengkap pencatatannya, sehingga Bapak bisa maju di rana internasional bercerita potensi kita luar biasa. Dan itu enggak mungkin dikerjakan satu pihak, satu lembaga, satu kementerian saja. Kita kerja bareng Bapak Ibu. Siap untuk langkah pertama, submit data dulu untuk KIK? Siap ya? Boleh ya? Komitmen boleh? Masing-masing target berapa bulan nih bakal melengkapi potensi KIK yang ada di daerahnya. Satu bulan cukup enggak? Kalau hari ini ada penambahan data 162 yang akan divalidasi, kira-kira 1, 2, 3 bulan ke depan ada berapa ribu penambahan data. Boleh enggak? Mohon komitmen dari Bapak Ibu. Karena enggak mungkin nih secara sehat nasional ini, kalau sekedar ngobrol, diskusi seru aja kalau enggak ada aksi nyata ya. Sekali lagi, Kementerian Hukum dan HAM enggak mungkin kerja sendiri, butuh dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu. Dan nanti Ibu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan catatan termasuk mungkin peluang untuk diskusi ke depan apa yang perlu dikolaborasikan dengan kementerian lembaga terkait. Tapi sesi diskusi kita untuk hari ini cukup dulu, karena saya yakin selain ini bakal ada obrolan informal pada jam makan siang, pada jam istirahat. Saya mohon aplaus untuk keempat narasumber kita, termasuk Pak Yosef, Pak Febrian, Budian, Bu Helita, luar biasa sekali. Ada banyak kekayaan yang nantinya bisa kita petakan identifikasi dan kemudian memberikan manfaat ekonomi. Dan sekali lagi, pengembangan ekonomi wilayah itu enggak lepas dari kekayaan intelektual komunal kita. Dan untuk itu, budaya harus dilestarikan dan alam juga tetap harus dijaga. Ini komitmen kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu Narasumber, luar biasa sekali. Momen istimewa siang ini saya bisa bersama dengan Bapak dan Ibu. Sebelum kita break dan menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang menunaikan, berkenan foto bareng dulu. Boleh ya, kita foto bareng dulu sebagai bukti bahwa hari ini kita kumpul bareng rame-rame. Silahkan Bapak, mohon berkenan berdiri. Kami mengundang Ibu Dirzian KI, kemudian perwakilan Sekda Provinsi, Bapak Ibu Direktur. Boleh kita foto, nanti kita arahkan dulu ke depan. Nanti untuk Bapak dan Ibu, tamu undangan kami dari Kan Wilkumham boleh untuk ada di atas panggung ya.